Apakah insektisida pancen OY18EC ini lebih bagus dari Agrimac? Mari kita bahas dalam video kali ini. Halo sobatani semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani. Pada video kali ini Mas Tani akan mereview insektisida terbaru. Ini dari Mahakam Agro. Ini dengan merk dagang pancen OY18EC ya sobatani semuanya. Nah sebelumnya buat sobatani semuanya yang belum support Mas Tani silahkan support dengan cara subscribe channel ini. Channel yang membahas seputar pertanian, rekomendasi insektisida, update harga gabah, dan informasi pertanian yang lain. Nah pada video kali ini Mas Tani akan mereview insektisida pancen OY18EC. Nah yang pertama teman-teman, jadi insektisida pancen OY ini yaitu produk dari Mahakam teman-teman ya. Mahakam Agro. Nah pancen OY ini memiliki bahan aktif abamektin 18 gram per liter. Nah jadi apa sih fungsi atau keunggulan dari insektisida ini? Ya teman-teman, jadi untuk pancen OY ini memang kalau Mas Tani lihat ya ini direkomendasikan, ini untuk dikemasan, ini untuk padi teman-teman ya. Ini untuk padi. Jadi untuk padi sasarannya yang pertama ini untuk hama putih palsu ya. Ini yang di daun padi yang biasanya warna putih ya. Dan untuk warang coklat ya, ini untuk dosinya sendiri yaitu 2 mili per liter. Ya ini untuk dosisnya. Jadi kita buka terlebih dulu ya teman-teman ya. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi abamektin 18 gram per liter. Nah jadi sebenarnya teman-teman ya, bahan aktif abamektin ini tidak hanya digunakan untuk padi ya. Lebih fokusnya lagi sebenarnya untuk abamektin ini diperuntukkan untuk tanaman horti teman-teman ya. Jadi sasarannya apa ya Mas Tani? Jadi abamektin sendiri ini sasarannya yang pertama jelas jenis kutu-kutuan ya. Jelis kutu-kutuan seperti kutu kebul, kutu putih, terus hama trip, terus hama-hama yang terbang. Ini bisa kita kendalikan dengan bahan aktif abamektin ini. Nah apakah pancen OE lebih bagus dari agrimec? Ya itu kita bisa lihat dari sisi apa terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau dari sisi bahan aktif memang sama teman-teman ya. Sama, tapi yang membedakan agrimec ini abamektinnya murni teman-teman ya. Kalau pancen OE ini ya ini yang abamektin yang keruh atau buteg ya. Ini jadi warnanya lebih ke keruh ya teman-teman, hitam atau kecoklat-coklatan ya, kehitam-hitaman ya. Kalau agrimec memang dia lebih murni yaitu bening teman-teman ya. Kalau segi jenisnya memang abamektinnya berbeda teman-teman ya. Nah kalau segi harga memang pancen OE ini jauh lebih terjangkau daripada yang agrimec teman-teman ya. Jadi pancen OE ini ya kita cek saja ya di Medsos teman-teman. Ah di ini ya di Sopi ya. Kita lihat ini untuk harga. Sebentar ya kita cek saja ya ini di marketplace. Ini kita cari yang apa teman-teman ya. Kita cari agrimec terlebih dahulu ya. Kita bandingkan harganya. Agrimec ya. Kita cek agrimec. Nah agrimec sendiri teman-teman ya. Ini untuk yang kemasan 100 mili saja. Di sini tuh harganya 152 teman-teman ya. 152 ini. Ini dari Tupan. 100 mili ini yang jelas toko mukti Tani ya. Ini mas Tani tahu ini tokonya. Ini ada yang jual 98 ya. 98 ini 50 mili teman-teman ya. Nah kita bandingkan dengan pancen OE ya. Pancen OE, insektisida. Pancen OE ya. Pancen OE teman-teman ya. Oke. Nah ini untuk insektisida pancen OE mana ini? Pancen OE kok gak muncul ya. Pancen OE. Demolisi lah yang muncul ini. Sebentar teman-teman ya. Kita mungkin kata kuncinya kita ubah. Pancen OE, insektisida ya. Karena memang pancen OE ini masih jarang ya dijual di online shop. Nah ini harganya pancen OE teman-teman ya. Untuk yang 250 saja. Ini harganya 85 ya. Jadi jauh sekali ini harganya. Nah ini yang 1 liter harganya 176 teman-teman. 176 ini dapat 1 liter pancen OE. Sedangkan yang agrimec itu harganya 152 itu dapatnya 100 mili. Jadi 1 banding 10 teman-teman. Jadi 1 banding 10. Jadi kalau untuk harga memang jauh lebih terjangkau yang pancen OE. Kalau untuk efektivitas di lahan ya. Memang Mas Tani sendiri sudah menggunakan pancen OE. Kalau untuk mereng coklat. Untuk hama terbang yang dipati. Memang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Nah kalau agrimec kalau dipati kita rugi teman-teman ya. Kenapa? Karena harganya cukup mahal ya. Jadi kita harus pakai yang insektisida yang terjangkau. Beda lagi kalau tanaman kita ini tanaman horti teman-teman ya. Seperti melon, cabai itu. Kalau memang serangannya cukup parah. Memang Mas Tani rekomendasikan yang agrimec ya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi teman-teman kita sebagai petani itu harus paham. Harus paham bahan aktif. Terus segi yang lain seperti efektivitas. Terus dari segi harga. Juga kita harus bisa membandingkannya. Jangan langsung kita itu beli yang mahal teman-teman. Mas Tani tidak merekomendasikan seperti itu ya. Jadi kita harus dari bawah ke atas teman-teman. Kalau bisa tanaman kita jangan sampai terkena hama. Jadi kita harus protektif ya. Harus melindungi tanaman yang kita tanam. Jadi untuk rekomendasi Mas Tani kalau memang tanaman kita masih belum terkena hama yang parah atau yang belum terkena hama lah ya. Kita pakai insektisida yang terjangkau yang hasilnya memang bagus ya. Beda lagi kalau serangannya sudah parah. Kalau kita telat untuk penanganan ya kita pakai yang langsung yang sifatnya kuratif seperti itu. Nah bedanya lagi gini teman-teman. Kalau kita itu tidak protektif ke tanaman kita biasanya itu tanaman langsung parah teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya produktivitas menurun terus tidak bisa berbuah. Ini kalau untuk serangan-serangan trip kita harus memang perlindungan dari awal teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita harus menjadi petani cerdas ya. Jadi harus bisa memahami lah. Memahami insektisida itu sendiri ya. Nah teman-teman ini jadi untuk dosisnya sendiri ya. Ini untuk pancen OY. Ini rekomendasi di label yaitu 2 mili per liter ya. Jadi kita bisa menggunakan 1 tutup ini teman-teman. 1 tutup lebih sedikit ya. Ya 1 tutup cukup lah ya. Karena 1 tutup ini 30 mili teman-teman. 1 tutup untuk 1 tanki ya. Jadi kita butuh sekitar 32-34 ya. Kalau tanki kita 16 ya. Jadi kita cuma pakai 1 tutup juga bisa teman-teman ya. Atau 1 tutup setengah juga bisa kalau sudah ada serangan ya. Kita pakai dosis 40-45 mili per tanki juga bisa teman-teman ya. Nah jadi untuk pilihan insektisida memang masih tani anjurkan. Ini buat teman-teman petani ya. Khususnya petani pangan ini ya. Jadi kita jangan biarkan tanaman kita terserang hama atau penyakit ya. Jadi kita harus perlindungan dari awal ya. Seperti kita ini untuk mengendalikan sundep. Jangan sampai tanaman kita terkena sundep. Jadi kita harus ini teman-teman harus memberikan perlindungan yang...